Anggota Komisi 1 DPR RI, FND Simbolon, memohon maaf atas ucapannya yang menyatakan TNI seperti gerombolan ormas MKD DPR RI telah menghentikan laporan terkait kasus ini. Namun FND Simbolon mengaku menerima intimidasi akibat ucapannya tersebut. Ditemui usai sidang MKD di DPR RI, FND Simbolon kembali menyatakan permohonan maafnya kepada seluruh pihak yang merasa tersakiti oleh ucapannya. Ia mengatakan tidak ada niat buruk pada pihak manapun, baik kepada TNI maupun ormas. FND Simbolon juga mengaku ia menerima intimidasi berupa ancaman baik yang ditujukan kepada dirinya maupun kepada keluarganya. FND tak menyebut siapa yang mengancamnya namun ia berharap pihak tersebut segera menghentikan perbuatannya. Politikus PD perjuangan ini juga yang mengaku siap untuk bertemu Jenderal Dudung Abdul Rahman untuk menyampaikan permohonan maaf secara personal. Mungkin teman-teman lihat sendirilah di viral-viral alamat rumah saya dikasih kemudian handphone saya 24 jam enggak berhenti berdering. Seperti apa ancaman apa? Ancaman nyawa. Apa? Keluarga juga Pak? Semua. Ada di handphone saya ini? Dari siapa? Seperti apa Pak? Ada semua. Dari siapa? Saya profiling semua. Siapa Pak? Ada. Ada. Nanti pada waktunya saya buka. Saya berhenti. Saya berhenti. Saya berhenti.